Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton I would like to say welcome to all participants Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Bapak Dr. Muhammad Yafiz MA Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Yang kami hormati Ketua Jurusan Manajemen Ibu Nurbaiki NKOM Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Manajemen Bapak Muhammad Iksan Harahab MPEI Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala dan Sekretaris Jurusan Di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Yang kami hormati Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di Ruang Lingkung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Yang kami hormati Narasumber pada pagi yang berbahagia ini Ibu Alwen Ong Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada kami semua pada pagi hari ini Dan yang kami banggakan kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung dan hadir pada acara Stadium General Kita pada pagi hari ini Baiklah Acara akan kita mulai Pembukaan oleh saya sendiri Darah Citra Pratiwi Acara selanjutnya adalah Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Yang akan dibawakan oleh Saudara Widho Fafruzi Kepada Saudara kami persilahkan Ayat Suci Al-Quran Ayat Suci Al-Quran Ayat Suci Al-Quran Ayat Suci Al-Quran Wa ma tafarraq al-lazhi na'utu al-kitaba illa min ba'di ma ja'atuhmu al-bayhinah. Wa ma wuniru illa liya'budullah mukhlisin. Mukhlisin alahu al-dinahunafaa wa yukimu al-salata wa yu'tu al-zaka'a wa kaata wa dhalika dinu al-qayyimah. Inna al-lazhiina kafaru min ahli al-kitab wal-musharikina fiina. Wa al-musharikina fiina ri jannama khalidina fiya. Aula'ikahum shahrul bariyyah. Inna al-lazhiina amanu wa amilu s-salihati ula'ikahum khayru al-bariyyah. Jaza'uhum inna rabbiyim jannatu adnin tajri. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiya abada. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Dhalika liman khashiyarabba. Fadakallahu al-azhiina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara di sini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsi Winsu. Terima kasih. 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 doa yang akan didawakan oleh saudara Ahmad Zikri kepada saudara kami persilakan terima kasih 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 acara terima kasih 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 dan www.akim.co.id Nah, demikian itu tadi kurikulum PT dari Ibu Alwin Ong. Langsung saja kita serahkan, ya ini ada sebelumnya, sebelum ada organisasi profilnya ya. Oke, langsung saja kita berikan tempat dan waktu kepada Ibu Alwin Ong untuk memaparkan materi. Kami serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihmi asfa'in, wa ala umududun niwuddin, summa salatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa ma'in. Amin, amin, amma ba'du. Baik, sebelumnya, terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia. Terima kasih kepada seluruh yang terlibat untuk mengadakan kegiatan ini. Salam hangat saya untuk Bapak Dekan, Dr. Muhammad Yafis, dan Wakil Dekan. Salam hormat saya kepada Ketua Jurusan, Pak Prodi, Ibu Torba Iti, Ibu Bapak Dosen, Sekretaris Program, dan adik-adik dari PB Winsu, semuanya. Jadi, terima kasih atas waktu yang diberikan bagi saya untuk berbagi apa yang selama ini telah dilakukan dan berdasarkan pengalaman real kita yang ada di lapangan. Jadi, kalau hari ini ada jurusan yang memang concern terhadap pertumbuhan dari adik-adik wira usaha, ini keren sekali ya. Karena kalau teringat ketika saya di masa kuliah dulu, tahun 2003, tapi tahun 2006 baru mulai bergeming ya tentang dunia wira usaha. Dulu 2006 itu masih asing sekali. Masih orang menganggap, apa sih dunia wira usaha? Dunia wira usaha itu malah dianggap, oh ini cuma jualan saja nih. Tapi Alhamdulillah, beriring berkembangnya waktu, akhirnya dunia wira usaha itu malah masuk ke kampus dan menjadi sebuah kebanggaan bersama ya, menjadi seorang entrepreneur, membuka lapangan pekerjaan baru. Oke, karena permintaannya adalah tentang bagaimana dengan kondisi ini kita bisa memulai dunia internet marketing, begitu istilahnya ya. Adik-adik sekalian bisa memulai bisnis dari sisi online. Dari mana ya mulainya? Saya akan mencoba memberikan step by step-nya. Ini sangat mudah kalau saya bilang, bisa diikuti. Dan tidak serumit anggapan orang-orang bahwa dunia bisnis online itu ribut, modalnya gede. Ternyata enggak. Karena banyak sekali hal-hal gratis di dunia maya, dan itu bisa menghasilkan. Izin Bang yang share screen saya atau orang abang nih? Kalau saya bilang, saya buka. Boleh Bu, sudah kita siapkan datanya, materinya. Oke, boleh langsung di-scre screen aja. Oke, oke. Sebentar ya Ibu. Boleh kakak. Soalnya. Oke, jadi, pada kelihatan ya layarnya ya. Oke, sudah Bu. Alhamdulillah kelihatan ya. Jadi, karena permintanya kemarin materinya tentang digital marketing, maka saya akan mencoba mengupas digital marketing dengan bahasa yang jauh lebih mudah. Nah, teman-teman sekalian, perkenalkan. Nama saya Alwin Ong, dan kalau untuk mengetahui detail video dan lain sebagainya, bisa nanti tanya ke Mbah Google gitu ya. Nah, jadi Mbah Google biasanya akan menceritakan keseluruhan itu. Nah, ini nomor telepon saya. Jadi, kalau... Teman-teman sekalian, nama saya Alwin Ong. Jadi, jika ingin mengetahui secara detail mengenai diri saya, teman-teman bisa cek nanti di Mbah Google. Jadi, nanti tanya Mbah Google, mereka akan kasih detailnya lah. Ini nomor telepon saya. Jadi, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini atau terkait dengan dunia wira usaha, monggo, dipersilahkan. Yang nggak boleh adalah ketika teman-teman nge-chat saya, kemudian ngomongnya adalah hutang. Nah, itu nggak boleh. Jadi, kalau hutang, nanti tempatnya ada lain lagi. Karena tujuan kita adalah bagaimana teman-teman wira usaha bisa mulai mandiri terhadap dirinya. Kemudian yang paling asik adalah ketika di level kuliah begini, sudah tidak minta duit lagi kepada orang tua. Ini Instagram saya, kemudian kek saya. Untuk materi yang saya share hari ini, nanti teman-teman bisa ambil di bit.ly, presentasi Alwin Ong. Ada beberapa materi di situ, silakan. Jika ingin dipelajari, silakan. Saya terbuka sekali kepada teman-teman semua. Oke, boleh lanjut. Nah, jadi ini adalah materi yang memang sengaja saya rangkum, karena beberapa waktu ini banyak sekali yang minta, boleh nggak sih materinya terkait dengan digital marketing? Oke, boleh. Jadi, saya bikinin dengan bahasa yang cukup simpel dan bisa langsung diikuti. Oke, lanjut. Nah, berbicara tentang dunia wira usaha. Dunia wira usaha itu insya Allah nggak lari dari tiga hal ini. Jadi, yang pertama adalah ketika teman-teman sekalian ingin terjun ke dunia wira usaha, coba pikirkan, coba bayangkan, usaha apa yang ingin kalian lakukan, kemudian, siapa sih calon pembeli dari produk kalian? Kemudian, pikirkan lagi circle-nya. Kira-kira di mana saya bisa mendapatkan produknya, bagaimana proses produksinya. Jadi, dipikirkan secara matang, dan itu dituangkan dengan sebuah business plan. Yang paling mudah saat ini, biasanya orang-orang menggunakan business model kanvas. Nah, nanti kalau ingin detail tentang business model kanvas sendiri, insya Allah saya bisa sharing juga. Jadi, harapannya sharing itu tidak terbatas hanya pada satu session begini, tapi sharing tentang wira usaha itu bisa panjang, bisa dibuat dalam grup WhatsApp, atau grup yang lainnya. Kenapa? Karena wira usaha itu adalah salah satu jalan untuk menumbuhkan perekonomian negeri ini. Nah, semakin banyak wira usaha-wira usaha yang bertumbuh, insya Allah negeri ini akan semakin kehidupan lebih baik. Karena akan semakin banyak orang-orang yang terbuka untuk berbagi kepada sesama. Nah, yang pertama itu, ini adalah rangkuman ya. Jadi, rangkuman. Jadi, sewaktu 2015, ketika di acara Jet Entrepreneur Summit di Thailand, saya bertanya dengan teman-teman dari luar negeri. Jadi, dari luar Indonesia ya. Ke teman-teman Malaysia, Singapura, Thailand. Saya tanya, bagaimana bisnis mereka? Apa konsep bisnis mereka? Kemudian, saya coba rangkumkan. Nah, ternyata bisnis yang berjalan, semua haruslah kreatif. Kreatif itu enggak terbatas cuma hanya sekedar posting di sosmed saja, tapi kreatif itu bisa terkait dengan packaging, kemudian bisa terkait dengan bagaimana dia menyampaikan produknya, bisa terkait juga dengan bagaimana dia mengemas storytelling-nya. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Kemudian, yang kedua, bisnis itu ada baiknya bisa diregenerasi. Artinya, kelak ke depan, bisnis yang dibangun bukanlah bisnis yang cuma satu step saja. Sama seperti anggapan, bisnis yang seperti jamur. Hari ini, ramai sekali yang berbisnis itu, kemudian di akhir tahun, bisnis itu sudah enggak ada. Nah, mungkin teman-teman bisa kebayang ya, bisnis apa yang seperti itu. Nah, tapi bisnis yang dimaksud di sini adalah, bisnis itu bisa untuk jangka panjang. Sehingga ketika ingin menerjun ke bisnis, kita akan berproses membentuk sistem bisnis itu. Nah, yang ketiga, poin ketiga itu adalah bisnis berbasis sosial. Jadi, apapun bisnis kita, bagaimanapun kita menjalankannya, maka mindset pertama yang harus kita bangun adalah bahwa setiap apa yang kita dapatkan, ada hak orang lain. Jadi, kalau dianggap ketika orang memulai bisnis, wah, ini semua adalah hasil kerja keras saya. Wah, ini semua adalah hasil yang saya dapatkan selama ini. Ternyata tidak seperti itu. Dalam bisnis kita, ada hak orang lain yang harus kita sampaikan. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan? Setiap bisnis-bisnis yang dibangun, coba fikirkan kira-kira konsep sosial apa, konsep seperti apa, yang dapat menjadi social care dalam setiap usaha kita. Nanti akan saya detailkan ya, seperti apa konsepnya. Oke, lanjut slide-nya. Nah, teman-teman sekalian, bisnis itu kita ngomongnya tentang proses. Bisnis itu kita ngomongnya tentang step by step. Bisnis itu tidak cerita tentang ujuk-ujuk, tiba-tiba jadi sukses. Atau seperti banyak di TikTok, atau di media sosial lainnya, dengan satu hal, kemudian mereka menjadi kaya-kaya dan kaya tidak. Tidak. Jadi, di dunia nyata, semua butuh proses. Step by step-nya harus ada. Nah, dan salah satu yang penting lagi, teman-teman harus punya mentor. Teman-teman harus punya guru. Teman-teman harus punya lingkungan yang akan membangun teman-teman sekalian. Kenapa? Karena seorang pengusaha itu biasanya sering up and down ya, secara semangatnya itu. Spiritnya sering naik turun. Jadi, yang harus dilakukan adalah bertemu dengan orang-orang yang memang tidak konsen di bisnis, dan kita bisa saling menyemangati. Nah, materi ini, four ways, five ways, six steps, and seven ways. Ini saya dapatkan ketika dulu mendapatkan beasiswa dari action codes. Beasiswa dari bank mandiri. Dari sinilah akhirnya saya mulai membangun sebuah bisnis memisahkan antara dua hal. Jadi, yang pertama, orang sering menganggap bahwa dia berbisnis, dia sama dengan berdagang. Ternyata, ada dua versi, satu pedagang, satu lagi pebisnis, dalam artian entrepreneur. Nah, perbedaannya adalah membangun sistem. Jadi, bisnis itu tidak cuma cerita tentang jual, beli, jual, beli semata. Tapi bisnis itu bercerita tentang kebermanfaatan, keberlangsungan. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi, dalam four ways, itu ada yang disebut dengan daya ungkit. Ada yang disebut dengan lift rate. Kemudian, ada five ways yang keseluruhan ini nanti akan terkait. Dan yang paling penting adalah ada salah satu poin penting di sini yang disebut dengan positioning. Ingatan orang-orang tentang usaha kita. Nanti akan saya lanjutkan. kemudian itu ada yang namanya six steps. Six steps itu adalah proses tangga-tangga pencapaian. Nanti juga akan saya terangkan juga. Dan yang paling penting di antara four ways, five ways, six steps adalah seven ways. Kenapapun ceritanya, apapun yang kita cari di dunia ini, ada tujuan besar ketika di akhirat nanti. Oke, next slide-nya. Ini kemarin materi yang diminta di ini. Tapi mungkin ini saya lewatin dulu, nanti saya akan balik pada sesi ini. Oke, Bang, saya minta naik satu slide, satu lagi. Nah, nanti saya akan balik ke sana. Jadi, saya kasih ini dulu materi ke teman-teman. Nah, jadi, dalam dunia media sosial, artinya dalam bicara tentang digital marketing, ada beberapa step yang banyak yang gratis, tools-tools yang gratis, yang bisa dilakuin. Nah, salah satu contohnya itu, yang pertama adalah Google Business. Teman-teman mungkin sering ketika mencari sesuatu berkenaan Google, misalkan makan enak di medan. Makan enak di medan. Oke. kemudian Google akan mengarahkan ke satu tempat. Nah, nanti teman-teman akan melihat ada beberapa kotak-kotak-kotak seperti itu yang isinya tentang nama usaha, kemudian alamatnya, nanti ada nomor teleponnya. Nah, itu disebut dengan Google Business. Nanti saya tunjukin di bawah ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertama sekali ketika teman-teman ingin terjun ke dunia digital marketing, buat Google Business-nya. Nah, buat Google Business-nya sangat gampang. Tinggal download di App Store, download di App Store, cari My Business. Nah, cari Google Business-ku. Kemudian download, kemudian isi. Isi nama usahanya, alamat usahanya, secara detail. Isi semua. Karena, kenapa harus diisi semua? Untuk mengoptimasi. Kemudian, cara mengoptimasinya secara harian, teman-teman harus memasukkan foto, kemudian memasukkan postingan-postingan harian. Cara mainnya persis seperti Facebook dan Instagram. Jadi, kalau males, nggak mau ribet, tinggal copy status di Facebook dan status di Instagram. Tinggal dimasukin. Nah, kemudian selanjutnya adalah meminta banyak bintang ke teman-teman. Jadi, bagi dong bintangnya untuk di-review. Nah, sering nggak kalau misalnya kita jalan-jalan, terus ada ini nih, ada notifikasi masuk ke handphone kita. Dia nanya nih, dari Google-nya nanya, apakah kamu tahu tempat ini? Kemudian, berikan review kamu terhadap tempat ini. Nah, itu adalah poin pertama ketika ingin terjun ke dunia digital marketing. Teman-teman, bisa bikin Google Business. Bahkan, Google Business ini menjadi, ini ya, kalau di teman-teman immerse itu bisa jadi sebuah pekerjaan, pekerjaan mengelola Google Business. Nah, karena di Google Business ternyata juga bisa menjadi website. Jadi, ini ada beberapa poin dalam digital marketing. Teman-teman bisa menggunakan Google Business, kemudian masuk ke media sosial seperti Facebook, Fanpix, masuk ke marketing. kemudian Instagram Google Analytics secara SEO dan Ads-nya itu adalah kemudian blasting email, WA, dan TikTok. TikTok ini lagi di belakangan ini. jadi, mulainya satu-satu. Bikin dulu Facebook-nya, kemudian bikin Facebook-nya, dan bikin Fanpix-nya. Kenapa harus Fanpix? karena kalau bisnis, harus perjunnya ke akun bisnis. Kalau Facebook itu namanya Fanpix, kalau di Instagram, diubah Instagram bisnis. Jadi, ada kita bisa melihat viewernya, kita bisa melihat siapa customer saya di dunia dan dari mana mereka datangnya. Jadi, kunci dari sebuah digital marketing itu adalah teman-teman bisa melihat ini saya bagi dua. Jadi, yang di kanan ini, Google Business, Facebook, Instagram, Google Analytics, Blasting, ini pada poin sebelah kanan. Ini semua rata-rata gratis, kecuali SEO ini biasanya organik juga bisa, dan kecuali ads, ads itu adalah iklan, kecuali ads itu semua gratis. ini adalah tanda panah yang sebelah kanan Google Business dan lain-lain ini, ini adalah tanda panah. Artinya, arah, arah yang ditujukan ke rumah besar kita. Rumah besar kita ada di sebelah kiri, itu namanya website. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian, kan biasanya kalau buka Instagram, kemudian buka Facebook, nah, diarahin biasanya ke WA. kenapa harus diarahin ke WA supaya datanya dapat. Nah, di dalam Google Business dan lain-lain sebagainya, nanti kita cantumin website. Wah, kalau di digital marketing baru pertama, saya nggak punya website ini. Ribet bikinnya mahal, itu secara mindset ya. Ternyata, Google Business ini pun bisa menjadi website namanya Google Site. Nah, kalau nggak mau ribet, tinggal dibeli domainnya 165 ribu, jadi deh punya website. dan itu optimasinya juga lebih cepat karena berada di rumah Google sendiri. Nah, itu dia ya. Jadi, ini kira-kira gambarannya begini teman-teman. Yang pertama, teman-teman kalau ingin terjun ke dunia digital marketing, beresin dulu Google Business-nya, di-download, diisi semua, kemudian buat Facebook-nya. Jadi, jangan digabung lagi Facebook pribadi, tapi harus mulai di Facebook untuk usaha. Kemudian bikin Facebook-nya, bikin fanfax-nya. Satu Facebook itu bisa punya fanfax banyak sekali. Wah, saya rasa lebih dari 50 gitu ya. Jadi, satu Facebook bisa bikin banyak fanfax. Kemudian, masuk ke marketplace. Nah, kenapa harus masuk ke marketplace? Pertama, marketplace memang memiliki struktur yang lebih, ini ya, kalau saya bilang lebih bagus sih, dibanding ketika dengan kita di awal-awal memulai website sendiri. Tapi, ada yang harus diketahui. Marketplace tidak semuanya milik Indonesia, tapi banyak milik luar negeri yang banyak teman-teman saya, pada awalnya mereka menjual produk, masuk ke marketplace, mereka bikin produk sendiri, begitu dibaca datanya, produknya laris, tiba-tiba keluar produk saingan dari negara lain. Jadi, artinya di marketplace kita juga harus pandai-pandai untuk membaca data itu sendiri. Kemudian, Instagram. jadi teman-teman bikin Instagram, bikin Instagramnya adalah Instagram Usaha. Nah, di Instagram Usaha ini, dia harus posting. Jadi, harus sering posting. Kalau satu hari itu, idealnya sih paling tidak tiga kali. Kenapa saya bilang tiga kali? Pagi, siang, dan sore atau malam. Nah, kita kan membaca algoritma dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membaca bagaimana orang-orang yang sering melihat dunia media sosialnya. Contohnya begini, kalau di pagi hari, biasanya orang sering buka itu di sekitar jam-jam sembilan. Karena dia sudah selesai, masuk ke ruang kantor, kemudian dia lihat sebentar. Kemudian, yang kedua itu adalah di jam 12.30 sampai 13.30. Karena biasanya di situ orang istirahat makan jam siang. Makan siang. Nah, kemudian mereka akan buka media sosialnya kembali. Di situlah kita muncul. Kemudian, biasanya sore lepas asar atau malam jam 18 sampai jam 19. Jadi, kita juga harus tahu prime timenya. Kita harus tahu di jam mana-mana orang itu akan sering menggunakan media sosialnya. Nah, jadi tidak asal posting. Jadi, postingannya juga diatur. Diatur dalam artian ada yang video, ada yang foto. tergantung akun masing-masing. Jadi, akun itu ada beberapa jenis juga. Kalau misalnya teman-teman main di Instagram, ada akun pribadi kalian, ada kemudian akun bisnis kalian. Akun bisnis pun disesuaikan. Nah, jadi itu sangat berpengaruh. Dan biasanya ada trik dari teman-teman di jadwal marketing. Kita bikin namanya akun publik. Jadi, kalau bisnis kita misalkan saya mungkin nanti akan ambil contoh di salah satu bisnis saya yang narsis digital printing. Karena itu yang paling dekat dengan teman-teman sekalian masih muda-muda. Kemudian masih senang, sangat-sangat senang dengan produk yang custom-custom. Nah, kalau di usaha saya narsis digital printing, akun bisnisnya adalah narsis digital printing. Kemudian akun publiknya, kita bikin akun, misalkan akun Maka Halo Medan, kemudian bikin lagi akun terkait dengan produk kita. Jadi, biasanya akun BTS itu kita bikin juga. Itu disebut dengan akun publik. Jadi, kita menggiring orang-orang untuk masuk ke area kita. Oh iya, boleh, kalau ingin tanya nanti bisa langsung letakkan di chat, nanti sekalian saya baca juga. Nah, kemudian kita bikin YouTube. YouTube ini tidak bisa diisi tiap hari, tapi ada triknya sebenarnya. Jadi, teman-teman bikin video yang satu menit saja. Tujuannya tidak totally untuk di YouTube-nya, tapi lebih kepada keyword-nya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin terjun ke dunia digital marketing, kalian harus tahu tentang keyword. artinya adalah kata-kata yang sering dicari oleh orang-orang. Jadi, ada tiga poin keyword. Pertama adalah keyword utama, kemudian keyword pendukung, dan yang ketiga itu adalah keyword lokal. Nah, jadi harus bisa disusun semua dulu baru masuk ke sini. Nah, Twitter. Kalau Twitter untuk anak medan tidak terlalu booming, ini lebih kepada daerah Jawa. Nah, kalau saya sendiri tidak terlalu fokus untuk Twitter. Jadi, Twitter biasanya cuma dikaitkan dari Instagram atau dari Facebook untuk ke Twitter. Nah, ini semua akun-akun secara digital marketing ada tools-tools yang bisa dikaitkan. Jadi, tidak harus capek-capek untuk posting semua ini. Tidak. Jadi, satu postingan bisa mewakili untuk semua. Nah, kemudian dari Google Analytics, ini adalah laporan. Nah, jadi kalau di digital marketing, teman-teman harus belajar untuk membaca data. harus tahu customernya usia berapa, kemudian harus dapat juga customernya lebih banyak cewek atau cowok. Tujuannya apa? Supaya copywriting-nya, istilahnya kata-kata yang akan digunakan, itu jauh lebih mendekati sisi customer kita. kemudian itu ada yang namanya SEO, Search Engine Optimize. Nah, kalau ini nanti bisa dipelajari juga untuk teman-teman, tapi lebih khusus ya. Saya tidak bisa paparin secara panjang di sini. Tapi, itu juga ada dua cara. Yang pertama organik, yang kedua berbayar. Nah, kemudian ada ads. Ads ini juga sama, teman-teman mungkin sering dengar FB ads, kemudian IG ads. Nah, itu juga bisa dipelajari. Nah, yang terakhir adalah blasting email, WA, dan TikTok. Jadi, banyak cara untuk mendatangkan traffic. Nah, mulai dari kita blast dari email, kemudian kita blast dari WhatsApp. Nah, tapi ada ini ya, kalau untuk di WhatsApp sendiri, kalau mereka tidak simpan nomor kita, kita juga tidak bisa masuk site ke kita. Tapi, ada software-nya. Dan dari software ini, mereka tidak save nomor kita, kita tetap bisa blast ke mereka. Nah, yang paling booming sekarang adalah TikTok. Kalau TikTok sebaiknya tidak hanya digunakan untuk acara jaga cukit, tapi TikTok juga sangat bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin meng-up usahanya. Dalam artian, bisa bikin video tentang proses membuat produknya, kemudian proses marketingnya, kemudian cara ngejualnya, itu bisa masukkan di TikTok. Ada yang sedikit teman-teman dari digital marketing juga menganggap ada yang unik dari TikTok. Kalau misalkan di Instagram, orang lebih suka dengan foto-fotonya, kemudian, tapi kalau di TikTok, orang lebih suka ceritanya tentang cerita sedih seseorang, atau cerita kekayaan seseorang. Jadi, unik ya TikTok ini, tapi di sisi lainnya kita ambil positifnya, banyak orang yang berhasil jualan juga di TikTok. oke. Bang, boleh lanjut slide-nya? Nah, ini saya kasih gambaran. Ini teman-teman, kalau dilihat, ini yang tertera di sini, ada Narciss Digital Printing, kemudian ada Tumblr Medan, ada MOOC. Ini, tiga poin ini, ini disebut dengan Google Business. Tiga ini adalah Google Business. jadi ada trik ketika misalkan kita terjun ke dunia digital marketing, ketika kita pakai Google Business, kita bisa optimasi produk. Kenapa harus optimasinya produk? Karena merek kita, usaha kita, juga belum terkenal perusahaan-perusahaan besar. Jadi, mereka biasanya akan mencari sesuai kebutuhan. Salah satu contohnya, misalkan butuhnya adalah, wah saya butuh Tumblr nih, carinya di mana ya? Ditanya sama Mbak Google, oh iya, saya butuh print botol medan. Nah, begitu diklik print botol medan, maka Google akan menyajikan data. Jadi, ada 8.930.000 pencarian dalam 0,48 detik tentang print botol medan. Kemudian, Google menyajikan, yang pertama kali disajikan adalah Google Bisnisnya. Karena Google Bisnis ini merupakan produk dari Google. Kemudian, baru lanjut, ada website di bawahnya, lanjut lagi di bawah ada media sosial, apakah itu Facebook, Instagram, ada web, dan lain sebagainya. Jadi, semua diterahkan di bawah ini. Nah, kenapa tadi saya sarankan poin pertama, teman-teman harus bikin Google Bisnisku, agar muncul di atas seperti ini. Tiga poin ini. Nah, jadi, kalau dicari di Google, munculnya begini, print botol medan. muncul tiga poin ini. Satu, dua, tiga. Nah, yang ketiga-tiga ini adalah usaha kita. Artinya, Google juga mengarahkan kepada satu tempat, dan itu sama. Kalau saya mengatakan rumus ini disebut dengan jajaring laba-laba. Jadi, dimanapun mereka mencari, kita tanya Google dari sini, tanya Google dari sini, dia tetap mengarahkan kepada satu tempat. Dan itu usaha kita. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama. Jadi, keywordnya diganti, kata pencariannya diganti, yang paling atas, misalkan cetak mukmurah gitu. Dicari, kemudian muncul. Ada cetak mukmurah, cetak mukmurah ini, mukmurah ini gitu. Keluar semua. Nah, ini tiga poin ini, ini tadi disebut dengan Google Bisnisku. Nah, jadi, sangat penting bagi teman-teman ketika ingin terjun pertama kali, yang dimulai adalah bikin dulu Google Bisnisnya. Oke, lanjut, Bang. Nah, sama juga dengan hal ini. Jadi, ketika orang nyari digital printing medan yang keluar ini. Oke, teman-teman sekalian, ada salah satu hal yang jadi ini ya, kalau di Google Bisnis. Ini teman-teman bisa lihat gambar bintang ini. Ada 5.0 bintang, 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 bintang. Sudah kelihatan nggak ya? Nah, ini disebut dengan review. Kalau hari ini dicek, saya rasa sih sudah 200-an ya, karena ini persentasi saya yang lama. Nah, ini penting. Kenapa review ini penting? Pertama, kita tahu apa yang dirasakan oleh customer kita. Jadi, kalau di sini reviewnya negatif, maka menjadi bahan kajian bagi kita untuk memperbaiki. Nah, kalau di sini positif, ini juga menjadi bagian bagi kita untuk tetap mempertahankan pelayanan yang prima. Nah, terus, kalau dari sisi Google-nya gimana? Google akan mencari, akan mengkollek, mengumpulkan hasil pencariannya itu dengan bintang yang tertinggi. Jadi, semakin banyak bintang yang kita kumpulkan, maka semakin dipercaya oleh Google. gitu ya. Oke. Nah, lanjut, Bang. Nah, ini teman-teman sekalian. Kenapa saya katakan ketika ingin terjun ke dunia digital marketing itu, kalian harus punya data. Harus baca data. Harus bisa baca data. Supaya apa? Kalau misalkan, wah, sudah punya budget, sudah punya dana untuk iklan, maka kalian akan lebih mudah dan tepat sasaran. Nah, biasanya, ketika dalam dunia usaha, banyak sekali orang-orang yang produknya dijual kepada orang lain, tapi pembayarannya dua sistem. Yang pertama, konsiniasi. Yang kedua, menjadi sebuah piutang. Nah, problemnya dengan teman-teman wirausaha adalah mereka punya profit, tapi mereka tidak punya cash. Nah, di dunia digital marketing lebih asik orang belinya cash. Jadi, mereka transfer dulu, baru kemudian kita kirim barangnya. Nah, jadi, itu lebih bisa meminimalisir tingkat piutang bagi teman-teman. Karena, terutama kondisi saat ini ya, teman-teman saya sering mengatakan pada saat ini, di kondisi pandemik, kondisi UMKM tidak sedang baik-baik saja. Kenapa? Problemnya adalah, dua tahun sebelumnya, metode-metode tentang digital marketing itu sudah booming, sudah disampaikan. Tapi, tidak semua sadar. Jadi, dulu anggapannya, wah, belum ini nih, ada lebih parah sih, tanggapannya lebih parah. Contohnya begini, saya pernah ngasih tahu orang, Bu, sudah mulai bisa nih Bu, untuk kita masukin, jadi di balancing antara offline dan online-nya secara jualannya gitu ya. Mereka bilang, enggak dunia online pun, busa kami itu sudah jalan, dan customer-nya sudah pada datang. Nah, di kondisi pandemik, itu terbantahkan. Kenapa? Akhirnya, orang-orang tidak bisa datang ke satu lokasi, mereka harus mencarinya di dunia online. Dan, usaha yang sudah siap dengan dunia online, sudah masuk ke media sosial, sudah punya website, dan lain sebagainya, itu lebih bisa bertahan. Dibandingkan, yang sama ini, usahanya konvensional. So, untuk teman-teman sekalian, mulailah dari dunia digital marketing, karena pertama, biayanya lebih murah, cara kerjanya lebih mudah, nanti perlahan, masukkan dia di dunia offline-nya. Nah, tempat, tidak harus serta-merta di pinggir jalan, tapi tempat bisa mulai dari kamar kosan kalian. Banyak orang-orang yang berhasil bikin kamu sebagai best game usahanya. Nah, yang paling penting ini, kenapa saya katakan, sorry bang, profit is king, cash is kingpong. Keuntungan yang besar itu, memang adalah raja dalam sebuah bisnis. Tapi yang paling penting, adalah cash yang ada di tangan. Jadi, meminimalisir hutang dan pihutang. Biasakan untuk memulai sebuah usaha tanpa hutang, kemudian berusaha untuk memberi sedikit pihutang. Bahkan kalau bisa, zero pihutang. Oke, next. Nah, teman-teman, ini tips dari saya. Jadi, cara kerja yang biasa saya lakukan, pertama adalah pemetaan. Data itu penting. Kalau dalam dunia digital marketing maupun bisnis, secara konvensional, data itu penting. Kita penting sekali mengetahui siapa customer kita, di mana customer kita, bagaimana mereka berperilaku selama ini. Jadi, anggap, ini ambil contoh, karena kita rata-rata stay di Medan, maka kita ambil contoh, misalkan, kota Medan. Medan itu punya 21 kecamatan, dengan 151 kelurahan. Potensi apa yang dimiliki? Misal, teman-teman, anak Winsu. Nah, ketika saya di kampus dulu, yang saya kerjakan pertama sekali adalah saya jual buku, jual tali pinggang, jual jam, itu ada videonya dari RCTI. Apa yang ingin saya sampaikan? Lihatlah, peluang yang ada di sekitar kita. Jangan malu untuk mulai sebuah bisnis. Teman-teman harus bijak juga untuk menempatkan rasa malu. Karena banyak orang ketika mulai bisnis, ah, malu lah, ngapain sih berbisnis? Orang tua saya kaya, tujuh turunan, nggak habis gitu. Ternyata saya generasi ke-8 gitu ya. Nah, jadi, teman-teman harus mikir, apa yang bisa dilakukan? Peluang apa yang bisa kita lihat dari situ? Misal, oh, ternyata di kampus saya, kampus Winsu, banyak teman-teman yang cinta dengan Winsu. Ada nggak ya merchandise Winsu? Kalau belum ada, saya jadi reseller deh. Bisa bikin print, move, kaos, dan lain sebagainya. Bisa bikin tumbler. Nah, pasarnya siapa? Pasarnya adalah teman-teman, anak Winsu, yang dengan kampus barunya sekarang yang juga luar biasa, berarti kan ada potensi yang bisa diambil di sana. Kemudian, lihat lagi, potensi apa yang dimiliki, baik itu dari teman-teman yang ada, dan wilayah sekitar lokasi kita. Nah, dengan dunia digital marketing, itu lebih asik. Jadi, nggak cuma terbatas tentang kiri-kanan saja, tapi lebih luas. Nah, kalau di kita juga, cara optimasinya sama dengan Google Business tadi, tapi perbedaannya pada keyword. Jadi, kalau di Google Business itu, cara ngisinya juga mirip-mirip dengan Facebook dan Instagram, menggunakan hashtag. Nah, jadi hashtag itu penting ya teman-teman ya. Baik di Google Business pun, kami menggunakan hashtag yang biasanya kami pakai gitu ya. Atau, memasukkannya dalam postingan. Keyword utamanya dimasukkan dalam postingan. Oke. Lanjut. saya tadi di atas ada sampaikan. Jadi, ada beberapa poin. pertama itu four ways, five ways, step and seven ways. Nah, ketika terjun ke dalam bisnis, bisnis sudah running, maka teman-teman harus melihat four ways ini. Yang pertama itu adalah leverage leads. Artinya, ada daya ungkit, ada cara yang membuat orang untuk mengetahui terlebih dahulu. Jadi, biasanya orang nggak ujuk-ujuk jadi customer. Orang tahu, penasaran, beli, dan yang paling penting setelah dia beli, dia beli lagi. Dia kasih tahu ke orang-orang, saya belinya di situ. Misalkan gitu. Nah, jadi leads-nya harus ditingkatin. Biasanya, dalam rumus Pareto itu, dari 100 orang yang tahu tentang bisnis kita, 80 orang, bisa jadi dia cuma lihat-lihat saja, tapi 20 orang, bisa jadi buyers usaha kita. Artinya, semakin banyak orang yang tahu tentang usaha kita, maka semakin besar kemungkinan usaha kita mendapatkan customer. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, yang pertama itu leverage leads. Yang kemudian itu ada leverage customer, daya ungkit terhadap customer kita. Kita nggak bisa menapik bahwa pelayanan prima itu adalah hal yang utama yang bisa dirasakan oleh customer kita dan mereka memberikan feedback positif. Pelayanan prima seperti apa? Saat ini, orang ingin dianggap sebagai teman, bahkan teman curhat, gitu ya. Apa kebutuhannya? Kita tanya secara detail, begitu. Orang ingin rasa nyaman. Jadi, kalau dalam dunia digital marketing, kunci pintu utamanya itu berada pada CS. Nah, jadi customer service kita itu kayak robot atau customer service kita itu kayak manusia, gitu ya. yang nyaman untuk diajak cek. Nah, kemudian, sisi lain adalah leverage sale. Nah, kalau teman-teman sales-nya itu ingin ditingkatkan, kita sering ya ke mall ya, gitu ya. Kemal misalkan melihat ada tanda merah, diskon 50%, gitu ya. Kemudian, buy one, get one, gitu. Nah, yang dilakukan mereka adalah leverage sale. Karena yang paling mudah untuk digoda dengan sale itu adalah wanita, gitu ya. Biasanya, wah, ini kalau misalkan beli satu sepatu harganya 100 ribu, kalau beli dua cuma 150 ribu. Jadi, langsung kepikiran, wow, hemat 50 ribu. Nah, guru saya menyarankan kita sangat meminimalisir tentang diskon 50%, 70%, enggak. Tapi, lebih kepada buy one, get one, buy two, get three, misalnya gitu ya. kayak gitu-gitu. Jadi, lebih kepada usaha produk kita satu ini, kalau bisa dibuddling dengan produk yang lain. Jadi, orang setelah beli satu, dia jadi tahu satu lagi, gitu ya. Terang lebih begitu. Nah, yang keempat itu adalah leverage revenue. nah, jadi teman-teman, dari ini semua, gimana ya cara ningkatin orang untuk hadir ke usaha kita? Gimana ketika mereka jadi customer, cara ningkatin mereka itu supaya tetap jadi customer kita, kemudian ngomong ke orang lain? Kemudian, gimana caranya ketika beli satu, kemudian akhirnya beli dua, beli tiga, beli empat? Nah, Jadi, ini semua ada rumusnya. Bahkan ketika kita sudah pada satu posisi, wah, ini sales-nya sudah jalan, ini semua sudah jalan. Ada lagi enggak ya cara untuk ningkatin dari sisi keuntungan yang lain gitu ya. Wah, jadi, ini semua ada ilmunya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang harus dilakukan adalah jangan berhenti untuk belajar. Jadi, kalau di kampus mungkin satu, ininya, tiga SKS kali ya, kalau terkait dengan ini, makanya teman-teman harus menambah lagi bidang di luar ini. Nah, jadi harus belajar terus karena beda-beda, marketing beda, kemudian untuk pembuatan produk beda, beda-beda lagi ya. oke. Bang, boleh lanjut, Bang? Nah, ini 5P. Jadi, 5P pertama itu tentang produk. Nah, teman-teman bayangkan, kalau hari ini sudah bikin usaha, produknya apa ya? kemudian, kemudian ada enggak ya orang yang bikin produk yang sama dengan saya, kemudian dari sisi lainnya adalah bagaimana kualitas produk mereka, bagaimana kualitas produk kita, gitu, jadi harus ada brand smarting-nya dulu, gitu, di cek. Semisal, saya jualnya ini ayam teriyaki, gitu ya, kemudian coba cek siapa yang sudah jual ayam teriyaki, bagaimana rasanya, apa tanggapan customer-nya, sampai kita menemukan produk yang enak, yang cocok di lidah orang-orang. Kalau produk kayak kuliner, kalau produknya udah enak, orang akan sulit untuk berpindah ke lain hati. Nah, gitu ya, kalau di dalam dunia jasa, kalau orang sudah nyaman, berapapun harga yang kita tawarkan, itu bukan masalah. Nah, 5P yang kedua itu adalah place. Kalau dulunya sih, orang menganggap place itu, tempat itu, harus di ruko yang besar, harus di pinggir jalan, gitu kan, maka saat ini mindset itu berubah. Ternyata, bisnis itu nggak harus di pinggir jalan, kawan-kawan, gitu ya, apalagi harus di tengah jalan, gitu ya, itu nggak memungkinkan juga, gitu. Jadi, yang dilakukan orang-orang biasanya, dia mengkombine. Ada sisi offline, ada sisi online. Jadi, balancing di antara keduanya. Dari sisi offline-nya bisa di rumah, jadi kayak home industry, gitu ya. Bisa juga mereka punya ruko juga, gitu. Bisa juga dari mulai kamar kos sendiri, gitu. Kemudian, dari sisi online-nya, yang seperti saya katakan tadi, lengkapi dulu Google bisnisnya, media sosialnya, media sosialnya, Instagram, TikTok, semua diberesin dulu, kemudian dioptimasi. yang ketiga, 5P yang ketiga itu adalah promotion. Nah, kunci dari sebuah promosi adalah kita mengenal siapa calon customer kita. Kemudian, kita tahu gimana caranya kita mendekati mereka. Itu yang paling penting. Jadi, promosi banyak hal, kalau secara konvensional, mulai dari flyer, tapi secara digital, adalah flyer kemudian yang di-WA blesskan. jadi di-bless ke orang-orang. Kemudian, bisa di-email ke orang-orang. Bisa di-share ke Instagram. Bisa di-share ke Facebook. Seperti itu. Jadi, bikin desain satu desain. Dan, yang harus diingat juga, coba mengambil satu jenis warna yang akhirnya membuat orang teringat terhadap usaha kita. Nah, bahkan logo itu juga punya pengaruh. Gitu ya. Karena nanti di positioning saya akan kasih tunjuk. Kemudian, yang keempat itu masalah 5P adalah price. Jadi, poin keempat itu adalah price. Jangan takut untuk meletakkan harga selama produk kamu bagus, cara promosinya bagus, penyampaiannya bagus, harga bukanlah masalah. Jadi, langsung di kasih ini ya, kasih jabaran, produk saya ini, customer-nya level mana? Jangan setengah-setengah. Misalkan level atas, level atas, level menengah, level bawah. Kalau bawah, bawah sekalian, atas-atas sekalian. Kenapa harus kayak gitu? Semisal begini, kalau di orang level atas, ketika misalkan kita jual satu kopi yang harganya Rp3.000, bagi level atas bisa jadi, wah, itu ini nih, nggak higienis, atau terlalu murah. Nah, tapi di sisi lain, bagi level bawah, itu malah menjadi sebuah peluang usaha yang bagi banyak orang, itu lebih terjangkau. Nah, jadi kuncinya adalah untuk meletakkan harga, jangan nanggung-nanggung, fokuslah kepada customer yang ingin kita tuju, disesuaikan dengan value, disesuaikan dengan manfaat dan nilai dari produk yang kita sampaikan. Nah, yang kelima itu disebut dengan positioning. Positioning, saya ingin ngajak ke teman-teman sekalian untuk membayangkan, karena sebentar lagi jadwalnya makan siang, saya ingin ngajak teman-teman misalkan makan di salah satu tempat makan, fast food, outletnya itu warnanya merah. Jadi, semua outletnya warnanya merah, terus, ketika kita datang ke sana, kita akan disambut gambar yang besar, gambar seorang kakek-kakek berjenggot, dan aroma makanannya itu sudah tercium dari jarak yang jauh. Nah, teman-teman bisa kebayang nggak? Kira-kira saya akan ajak teman-teman makan di tempat yang mana? Kebayang nggak? KFC langsung gitu ya. Padahal saya nggak nyebutin produk gitu ya. Nah, itu di poin positioning. Artinya, warna saja, satu benda saja, itu bisa orang langsung disini. Jadi, kita sebutin mereknya. Nah, ini teman-teman kalau saya tadi belum bilang ayam gitu, belum bilang ya, kalau sudah saya bilang ayam langsung udah kepsi semua gitu ya. Itu baru cuma ngasih warnanya aja. Nah, positioning selanjutnya yang saya tunjukin adalah, ketika saya datang ke kota Medan, kemudian saya ingin pulang kampung, misalkan ada teman-teman yang berkunjung ke Medan, sekarang pengen pulang ke Jakarta, maka teman-teman akan menyarankan mereka untuk membeli apa. Nah, biasanya muncul jawabannya adalah, itu abang bilang Bika Ambon gitu ya, itu baru nama produknya. Kemudian selanjutnya, teman-teman akan menyarankan tentang satu merek. Apa kira-kira? Wah, ada yang bilang, kalau Bika Ambon, keluar Julaika, kalau Bolu, keluar Meranti gitu ya. Nah, artinya, mereka sudah sampai pada sebuah level yang disebut dengan positioning. positioning ini, bagaimana prosesnya? Kita ulang lagi ke belakang. Mulai dari produknya, penempatannya, cara promosinya, pricenya, konsisten. Jadi, ada satu pewarnaan yang dimainkan, ada satu jenis yang disampaikan, kemudian nanti bisa dilanjut dengan jingle, dilanjut dengan flyer-flyer tertentu, dengan warna tertentu. bahkan kalau saya coba menadakan satu suara saja, misalnya, bahwa Gitu. Apa tuh? Eskrim. Eskrim. Wah, gitu. Sampai segitunya, gitu. Itulah level positioning yang masuk kepada level branding. Oke. Nah, karena kita sudah sampai ke level positioning, masuk ke branding, saya minta tolong, Bang, balik ke atas, dua atau tiga slide ke atas, saya sedikit sharekan tentang branding. Panjang nih ya, baliknya. Oke, ini mungkin teman-teman juga, saya asik banget kalau misalnya diskusi dengan teman-teman yang tertarik dengan dunia wira usaha dan ingin melanjutkannya step by step. Misalkan ngomongin yang tadi, satu level positioning, kita akan bicara tentang yang namanya branding. Nah, kalau ngomongin branding, nanti teman-teman harus tahu, ada yang disebut dengan produk branding, personal branding, corporate branding, dan destination branding. Nah, kalau teman-teman di awal memulai bisnis, tinggal pilih di antara keempat ini. Kalau saya menyarankan, biasanya orang memulainya dengan personal branding. Misalkan kita dikenal sebagai apa, kemudian apa yang kita lakukan, dan apa usaha kita. Nah, atau kalau pengen dibalik, bikin produk yang bagus, produknya dikenal, maka ownernya juga akan terangkat. Kalau yang ininya, untuk corporate branding, kemudian destination branding, itu asal yang tertentu lagi. Nah, dalam branding itu ada beberapa poin. Ada namanya, ada logonya, desain produknya, kemasan, kemudian founder-nya siapa sih? Seperti apa sih? Maskotnya siapa sih? tokoh perusahaannya gimana sih? Kemudian ada jinggelnya enggak sih? Suaranya seperti apa? Nadanya seperti apa? Bahkan kalau saya hari ini sebutkan Indomie, mungkin teman-teman langsung, Indomie seleraku. Nah, gitu ya. Pasti gitu ya. Nah, kenapa? Jinggel dan itunya sudah masuk kepada sisi branding mereka. Bahkan kalau hari ini dikasih tawaran, ini ada beberapa nama produk nih. Ada Indomie, ada Mimimi yang lain. Indomie harga yang lebih tinggi, orang tetap beli Indomie. Artinya apa? Harga itu tidak serta-merta harga murah membuat orang lebih tertarik. Dan ada slogan, ada tagline. Nah, misalkan teman-teman, saya pengen jualan ini, Kak. Sati Taichan, gitu ya. Oke, boleh. Nah, slogannya apa gitu ya kan? Taichan, misalnya. Taichan kami hanya menjual dua rasa, gitu. Apa itu? Enak dan enak kali. Jadi orang milih, mau yang enak atau enak kali, gitu. Nah, itu bisa masuk dalam tagline-nya. Oke, next, Bang. Nah, jadi kalau untuk positioning tadi dikaitkan dengan branding, maka teman-teman bisa menjadi, yang pertama itu adalah diferensiasi. Apa bedanya usaha yang akan teman-teman jalani dengan usaha tetangga? Kemudian, bagaimana caranya teman-teman membangun daya tarik interest terhadap produk teman-teman? Dan yang paling penting kalau di dunia online adalah trusting. Banyak orang-orang yang desainnya bagus, kemudian kesannya seperti profesional ya. Eh, ternyata penipuan. Nah, itu menjadi tantangan di dunia digital marketing. Nah, sehingga dibutuhkan teman-teman memberikan keyakinan terhadap masyarakat. Nah, misalkan dengan melengkapi data-data yang ada, kemudian nomor teleponnya valid, di website-nya juga detail, lokasinya sudah tertera di Google Map. Nah, Google Map itu didapat ketika teman-teman buka Google Business. Nah, itu munculnya di situ. Itu salah satu fungsi untuk Google Business tadi. Nah, yang keempat itu adalah, kalau produk kita sudah bagus, pasar itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan pasar. Jadi, harga berapapun yang kita tawarkan, itu bukanlah masalah. Nah, gitu ya. Itu kurang lebih terkait dengan fungsi branding. Oke, Wang, izin turun lagi beberapa ini ya. Jadi, ke depan beberapa ini. Saya cuma punya dua slide lagi, enggak banyak. Oke, ini dia. Nah, ini yang penting untuk teman-teman sekalian ketika memulai bisnis. Dunia wira usaha itu membutuhkan proses. Jadi, sukses di dalam dunia wira usaha dimaknai sebagai menikmati proses. Step by step. Jangan menganggap ketika terjun ke dunia wira usaha, auto-kaya. Jangan menganggap bahwa ketika terjun ke dunia wira usaha, auto-sukses. Biasanya para motivator akan menceritakan yang enak-enak saja. Tapi kalau the realnya, yang berdarah-darahnya, orang pada enggak suka. Padahal yang harus dipelajari adalah belajarlah apa yang mereka rasakan dalam keseharian, belajarlah apa yang mereka lakukan dalam menghadapi kondisi-kondisi naik-turun tersebut. Nah, ini teman-teman sekalian, bisnis itu ngomongnya tentang six-step. Ada beberapa tahapan. Jadi, kalau di awal, teman-teman belum memulai usaha, maka teman-teman berada pada poin sebelah kiri, di sebelah orang berjalan. Lagi tiarap, gitu ya. Jadi, enggak kelihatan, gitu ya. Kalau belum memulai. Tapi kalau sudah mulai, teman-teman berada seperti orang yang berjalan kaki ini, pada level mastery. Jadi, jalan kaki sendiri, dalam artian, buka usahanya sendiri, jualannya sendiri. Jadi, kalau ditanya-tanya sama orang, yang usaha siapa? Saya. Yang buka siapa? Saya. Yang nutup siapa? Saya, gitu kan. Jadi, kalau saya sakit gimana? Ya, usahanya yang tutup, gitu. Ada yang ngalamin? Nah, itu, jangan khawatir, kalian sudah berada pada proses awal, gitu. Jadi, nikmati dulu, gitu. Nah, kemudian, level selanjutnya adalah, kita punya tim. Nah, artinya, setiap satu orang wira usaha, minimal membuka satu lapangan pekerjaan. Jadi, kalau misalkan negeri ini ingin perekonomiannya lebih membaik, mengalami percepatan, terbanyaklah para wira usahanya, gitu ya. Nah, jadi, kalau di sini digambarkan dengan orang yang sedang menaiki sepeda, gitu ya. Gambarnya seperti orang yang sedang menaiki sepeda. Jadi, perlahan. Belum punya motor. Jadi, lebih lambat. Nah, apa yang bisa dirasakan ketika dalam step ini? Yang bisa dirasakan adalah, pertama, kita mengalami sebuah proses bagaimana membangun kepercayaan. Kemudian, bagaimana mengendalikan sikap dengan tim. Jadi, semua ada di situ. Wah, jadi masih proses berdarah-darah ya, sakit-sakit ya, gitu. Kemudian, ketika naik lagi level, kita sudah menggunakan sepeda motor. Artinya, lebih gerakannya lebih cepat. Sudah ketemu, misalkan, sebagai reseller, sudah ketemu supplier yang lebih bagus, sudah memiliki space sendiri, sudah melengkapi dunia digitalnya, gitu. Nah, stepnya seperti itu. Sampai akhirnya, kita punya tim yang solid, kita bisa lebih cepat, kita bisa lebih cepat, percepatan, artinya kita sudah punya motor lebih besar. Gambar ini bukan berarti seseorang itu harus punya mobil, ya. Tidak juga, gitu. Tapi ini adalah sebuah gambaran bagaimana setiap usaha itu butuh proses. Nah, ada orang yang ketika dia bangun sebuah bisnis, mungkin butuh waktu setahun, dua tahun, tiga tahun. Nah, padahal ada sebuah perumpamaan yang mengatakan, di awal ketika menjalani bisnis, ujian pertama itu akan kita dapatkan di enam bulan pertama. Nah, jadi kalau teman-teman buka bisnis pertama, kemudian ujiannya dimulai ketika menjalani. Jadi, kalau pertama kali bisnis itu, semangatnya luar biasa, ya kan. Wah, semangat empat lima kali dua, lah. Oh, semangat. Akhirnya kita ingin jalanin, wah, customer-nya nggak ada, banyak dihutangin, kalau makanan lebih banyak dicicip daripada dibeli, gitu ya. Itu yang dirasakan. Kemudian akhirnya semangatnya turun-turun-turun, di bulan ke-enam usahanya ditutup. Padahal, di bulan ke-tujuh, sudah mulai banyak orang yang mencari produk kita. Artinya, dalam berusaha, dibutuhkan kesabaran ekstra. Jadi, nikmati prosesnya, bersabar untuk menjalannya, sampai setidaknya satu tahun. Jadi, teman-teman sudah melewati kuartal pertama, sudah lewat satu tahun, enam tahun, terus seterusnya, gitu. Nah, artinya yang harus diperbaiki di sini adalah, dalam perjalanan, temukan mentor kalian, cari orang yang tepat untuk membangun bisnis, terus kosong jelasnya. Jadi, seringlah belajar kepada orang-orang. Kepada siapa saja. Kalau kalian ingin meningkatkan digital marketing, temui orang digital marketing. Kalau pengen meningkatkan branding, temui orang branding. Belajar di sana. Jadi, jangan langsung, wah, saya sudah tahu, saya sudah tahu, saya sudah tahu. Nggak. Harus mengatakan, ya, saya harus tahu. Harus tahu, harus tahu, harus tahu. Jadi, diperbanyak pola pemikiran seperti itu, ya. Jadi, ini secara digital marketing, step-nya kurang lebih begitu. Ada four ways, five ways, six steps, and seven ways. Dan teman-teman bisa memulainya dengan Google Business. Jadi, step-nya seperti itu. Pola ini, teman-teman silakan nanti copy. Kita nggak masalah. Memang, saya kepengennya malah, kalau bisa ada kelas khusus, nah, jadi teman-teman bisa mulai nanti. Bikin Google Business-nya sudah selesai, kemudian dibimbing lagi. Wah, gimana bikin Facebook untuk publiknya, dibikin lagi untuk bisnisnya, gitu. Nah, step-step itu sudah terlewati, setidaknya butuh waktu tiga bulan, supaya dia teroptimasi. Nah, kalau sudah teroptimasi, enak mungkin. Pelan-pelan, 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 gitu ya. Nah, baru dibalancekan yang lainnya. Oke, lanjut, Bang. Lanjut slide, Bang. Oke, nah, teman-teman, materi yang saya sampaikan sebelumnya, balik lagi. Balikin ke atas lagi, Bang. Nah, iya, betul. Jadi, materi yang saya sampaikan tadi mengenai digital marketing, hanya sekedar kulit. Jadi, dalam artian, kalau ingin lebih detail, tentu kita harus belajar satu per satu. Jadi, satu-satu yang disebutkan tadi, kita pelajari dikupas satu-satu, tapi yang paling mendasar di antara itu semua, ketika teman-teman sudah berpikir ingin terjun ke dunia bisnis, maka berfokuslah kepada point seven ways. Apapun ceritanya, yang menggerakkan hati manusia itu bukan manusia, gitu ya. Jadi, ada yang menggerakkan, dan itu semua Allah SWT. Mau lokasinya di tempat terpencil sekalipun, tapi kalau Allah sudah gerakkan hatinya, dia akan sampai di sana. Nah, kemudian yang menggerakkan orang untuk menekan tombol Google itu pun, juga Allah. Jadi, baliknya semua rezik itu datangnya dari Allah, dan kewajiban kita adalah selalu mendekat kepadanya. Nah, yang paling penting lagi, yang bisa membangun negeri ini, salah satunya adalah kita membantu orang-orang dari dunia wira usaha kita. Cara membantunya, bisa dengan mengajarkan bisnis yang kita jalani, kemudian bisa membantu mereka dengan membuka lapangan pekerjaan, dan yang ketiga, bisa memberi dengan senantiasa bersedekah. Jadi, cara kita membangun itu banyak, dan yang paling penting, fondasinya ada di seven ways ini, teman-teman. Jadi, kalau ditanya, tipsnya apa nih, supaya bisa ketika bangun usaha, dan usahanya lebih berjalan, lebih cepat, gitu ya. Pointnya ada di seven ways. Jadi, four ways, five ways, dan itu semua, itu akan berjalan dengan sendirinya ketika teman-teman konsisten untuk melaksanakan di seven ways ini. Oke. Nah, kurang lebih, itu tadi yang bisa saya paparin ke teman-teman sekalian. Nanti kita sambung dengan tanya-jawab. Silahkan, kalau ingin lebih detail, ditanyakan saja, nanti saya coba jawab satu-satu. Oke, bang. Itu yang bisa saya sambungkan. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih pemahaparannya, Ibu Alwin Ong. Oke, jadi adik-adik ini sebetulnya udah gak sabar ya, udah banyak pertanyaan yang di sini. Ya, tapi karena terkait dengan waktu, jadi ada banyak sebetulnya pertanyaan di sini, tapi saya pilih aja lah ya. Pertanyaan yang pertama itu dari Ahmad Muharsah. Dari Ahmad Muharsah itu bertanya, sudah ada kata di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muharsah dari manajemen 4D. Saya ingin bertanya, Kak, dalam materi kakak tadi, menyebutkan bahwa dalam membuat akun bisnis, kita harus membuat banyak akun. Ya, bukannya membuat banyak akun itu berpikir bahwasannya itu orang akan berpikir bahwa kita itu penipuan, karena banyak akun-akun ya. Nah, bagaimana itu, Kak, menurut kakak? Oke, itu dulu Mbak Alwin. Oke, nah, jadi biasanya kalau dalam hal dianggap penipuan, orang membuat akun, kemudian mereka memberikan nomor rekening, kemudian memberikan link-link palsu, foto-foto palsu. Nah, akun yang banyak di sini yang saya maksud adalah, pertama, bikin akun dengan nama usahanya. Jadi, kalau misalkan saya ambil contoh, nama usahanya apa nih? Ayam goreng lala, misalkan gitu ya. Nama usahanya ayam goreng lala, kemudian yang kedua, bikin akun publik dalam bentuk, misalkan tidak harus ayam akun lala, tidak. Jadi, yang pertama itu dibikin akun utamanya adalah akun ayam lala, kemudian akun pendukungnya adalah akun publik, misalkan tentang uang. Jadi, video-video orang makan, kemudian bikin lagi akun tentang aneka olahan ayam. Nah, bikin lagi akun tentang resep masakan. Nah, yang begitu. Jadi, akun publiknya yang dibanyakin. Nah, sedangkan misalkan usaha teman-teman dengan produk yang banyak, contohnya usaha saya. Usaha saya itu ada salah satu itu percetakan, ya, Narsis Digital Printing. Kita bikin akun, akun utamanya Narsis Digital Printing. Nah, akun publik yang dibangun, ada yang makanan, kemudian ada yang toko, dan sisi lainnya, itu ada kayak akun BTS dan lain sebagainya. Dan di situ nggak jualan. Jadi, cuma melingkan. Jadi, misalkan bikin, wah, ini Jimin misalnya dari BTS, kemudian kalau ingin membeli merchandise custom seperti itu, nanti bisa ke add IG yang ini. Nah, kalau dari segi produk, saya punya akun utama, kemudian akun-akun sayap yang dibuat per produk. Kalau kayak di kita kan produknya banyak, Jadi, ada kaos, ada mug, ada pin, gitu. Jadi, setiap akun-akun produk itu kami buat sendiri dan dilingkan ke akun utama. Jadi, orang-orang bisa melihat, oh, akunnya ini, kemudian dilihat lagi di akun besarnya, kan diarahin ya. Jadi, ingin melihat produk yang lain, add Norsi Digital, add Norsi Digital, kita bikin kayak gitu, mereka lihat ke akun utama, dan mereka akan melihat bio. Biasanya kalau melihat bio, di bio itu kita cantumkan website. Nah, begitu dia klik ke website, biasanya mereka juga akan mencari ke Google. Jadi, website itu akan muncul nanti ada Google Business-nya, kemudian ada Twitter-nya, YouTube-nya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya, kalau sudah begitu, orang akan lebih trust. Kenapa? Karena semua akunnya di public, di open bagi orang-orang yang ingin mengakses, dan diletakkan juga testimoni orang-orang yang sudah membeli. Jadi, kalau dinyatakan sebagai untuk produk penipuan, itu bisa diminimalisir dengan membuka semua akses-aksesnya. Biasanya kalau akun penipuan, dia nggak punya foto asli. Dia ambil foto orang lain, atau dia bikin sekedar flyer, kemudian testimoninya, dia bikin-bikin begitu. Tapi, begitu di cek, nanti baru kelihatan, oh ini akun penipuan. Itu sih, Bang. Tips-nya ya, di inilah, dikonekkan dengan akun besarnya. Oke, jadi, si Ahmad Mursah, tadi penjelasan dari Ibu Alwin, ya akunnya di open ya, dibuka, bisa di publish orang, bisa dilihat, dan ya dibuatlah kolom komentar, ada testimoninya ya. Berikutnya, Ibu Alwin, ada pertanyaan ini, dari Siti Jubaida. Bentar ya. Assalamualaikum, saya Siti Jubaida, dari Manajemen 2C. saya ingin bertanya, saya adalah pemula, yang sudah memulai bisnis online, sejak SMA. Bisnis saya, tidak memproduksi, tapi sebagai reseller, reseller passion. Tapi, sejak SMA sampai sekarang, target saya belum pernah melonjak, naik, selalu standar. Itu, dapat saya ketahui dari omset. Padahal, saya selalu kasih promo, di berbagai media sosial. saya harus cari ide bisnis, baru atau tak bertahan, pada bisnis saya, Bu. Bagaimana, advice-nya mungkin seperti itu, Bu. Biasanya, kita melakukan hal yang sama, untuk mendapatkan hasil yang sama. Oke, mari kita ubah. Misalkan, cari tahu dulu, siapa customer yang selama ini, membeli produk kita. Usianya berapa, tempat tinggalnya di mana, kemudian, dari sisi ekonomi, dia pada level yang mana. bawah, menengah, atau atas. Nah, cari tahu tentang itu, kemudian lihat lagi, selama ini, target dari pasar produk kita, lokasinya di mana. Kemudian, lihat lagi, apakah selama satu tahun berjalan, lokasinya itu-itu saja. Coba, tembak keywordnya di tempat yang berbeda. Jadi, targetnya dibedain. Terus, kalau tadi dibilang, wah, saya belum pernah nih, melonjak naik. Nah, mungkin bisa dilihat juga, selama ini postingnya, kemana, kemudian, tidak serta-merta yang selalu promo itu, selalu berhasil ya. Bahkan kalau saya di usaha itu, paling pelit banget dengan diskon-diskon. Kenapa? Karena semakin banyak diskon, semakin orang menganggap, ah, nanti tunggu diskon ajalah, baru beli lagi. Jadi, jadi orang akan menantikan untuk beli, nggak beli sekarang. Terus, kalau bisnis ini sudah dijalanin, kemudian buntu, saya harus bikin bisnis baru, atau tetap jalanin ini ya, Bu? Nah, kalau saya nyaraninnya adalah, kenapa nggak coba dicek lagi, apa yang sudah dilakukan dalam menjalankan bisnis ini? Apakah itu sudah maksimal? Atau malah produk yang ingin dijual itu, produk yang mungkin bagi orang-orang, wah, sudah ini nih, sudah nggak cocok ke saya, gitu. Jadi, coba lagi perhatikan siapa customer-nya, kemudian bagaimana cara kita menggapai customer itu sendiri. Nah, gitu, gitu ya, Siti. Bang, ini saya agak tambahin sedikit nih, Bang. Ini tadi ada yang nanya nih, Fahmi juga, gitu. Boleh, Boleh, Boleh. Karena agak nyambung tadi dengan yang di atas. Nah, kalau orang bilang, wah, nanti kalau misalnya banyak akun, takutnya dianggap fake, gitu. Nah, biasakan untuk, kalau kita tuh, kalau kayak di Instagram atau Facebook, itu kan boleh upload video ya. Kemudian di YouTube juga boleh upload video. Coba sering-sering live. Nah, jadi kalau live itu, orang boleh dibilang lebih menambah trust. Oh, berarti ini nggak penipuan. Oh, dia live untuk ngerjakan produk kita. Jadi, kalau misalkan ada pesanan satu customer, kita kerjain, kemudian kita live ngerjainnya, gitu. Jadi, halo, teman-teman, kita lagi ngerjain produk siapa nih, gitu. Nah, teman-teman bisa melihat ya, cara proses pembuatannya, gitu. Tapi kalau reseller, gimana caranya? Halo, teman-teman, ini produknya sudah datang nih, produk pesanan Kak Siti, misalnya, gitu. Nah, produk yang pesan adalah A, B, C, D, E, gitu. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan produk yang sama di, tadi dikasih kolomnya, gitu. Jadi, memaksimalkan seluruh media, baik itu yang video, baik itu yang live, itu diunikan. Jadi, buatlah seolah-olah itu semua real, realitas, dan kita dekat terhadap customer. Itu yang buat orang, oh, ternyata ini akun yang asli. Kurang lebih begitu. Oke, Pak, lanjut. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari Rido Pahrozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alwin Ong, izin bertanya, mengenai bisnis digital, kita yang menjalani bisnis digital ini cenderung sering bosan, atau tidak konsisten, untuk menjalannya, dikarenakan tidak ada hasil, atau belum memuaskan. Bagaimana kira-kira caranya, supaya tetap konsisten? Jadi, kalau bosen, bosen dalam menjalankan bisnis, itu biasa ya. Sehingga yang harus dilakukan, pertama adalah, bangun iklim bersama teman-teman, yang satu kegiatan. Jadi, teman-teman wira usaha itu, sifatnya akan saling membantu. Jadi, dalam artian, bantuan pertama adalah semangat. Ketika kita down, maka teman-teman akan saling menyemangati. Jadi, iklimnya dulu dibangun, kita berteman dengan siapa, kemudian, yang harus dilakukan adalah, kalau kita melakukan itu-itu-itu saja daily activity-nya, maka emang akan cenderung bosan. Apalagi yang dilakukan itu, tidak menghasilkan juga, lebih bosan lagi. Jadi, kalau untuk digital marketing, biasanya ada time yang dikasih limit itu, untuk mendapatkan hasil. saya mengambil contoh dengan saya sendiri ketika memulai digital marketing. Kalau digital marketing baru booming dua-dua tahun ini, dua-tiga tahun ini, saya memulainya sejak tahun 2009. Google Business itu bagi saya, udah ini banget ya, penolong sekali. Jangan cuma asal bikin akunnya saja, tapi tidak dioptimasi. Kita harus sering mengoptimasinya. dan konsisten dalam hal ini adalah, mengetahui jam berapa ya, seharusnya kita posting, kemudian postingan seperti apa ya, yang disukai calon customer kita. Jadi, ujung-ujungnya tetap kita harus tahu, siapa sih calon customer kita. Bayangkan, kalau kita jualnya sepatu, cowok gitu, yang kita sasar adalah cowok. Tapi, cara kita untuk memberitahu ke mereka itu, tidak nyambung. Nah, otomatis mereka juga tidak tertarik. Jadi, konten itu penting, copywriting-nya penting, cara penyampaiannya penting, medianya juga penting. Nah, jadi kalau saya sarankan, bangun iklimnya terlebih dahulu, temui teman-teman yang satu sekufu, kalau kami bilang itu sekufu, yang kita tuh kalau lagi, ih, aku bosan lah kayak gini-gini. Nah, ada ilmu baru, jadi dicoba lagi. Nah, dicoba lagi, ini lagi. Kemudian, ketika satu kali saja itu sudah menghasilkan, istilahnya kalau orang bilang sudah pecah telur sekali, selanjutnya akan masuk telur-telur tiga, empat, lima, 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 lima. Dan itu yang paling penting adalah konsisten. Karena problem besar ketika mulai usaha di awal-awal, semangatnya menggebu-gebu, beberapa bulan kemudian, dia menurun karena menganggap nggak ada hasil, padahal benih-benihnya lagi disemai nih. Nanti tinggal nunggu panennya. Banyak orang yang nggak sabar untuk menunggu waktu panen. Jadi, kalau saran saya tadi, balik lagi, bangun iklimnya, buat iklim dengan teman-teman yang saling bisa mensupport, dan fokus terhadap bagaimana cara untuk menyampaikan produk kita kepada orang-orang. Itu sih, Bang. Ini sebetulnya masih banyak ini pertanyaannya. Jadi, nanti untuk adik-adik, mana tahu ada pertanyaan undek-undeknya, karena belum bisa ter-couper di kuliah umum kita, bisa nanti langsung komunikasi dengan Mbak Alwin-nya. Atau nanti ada kesempatan lain, kita undang lagi Mbak Alwin-nya. Nah, ini saya minta untuk Mbak Alwin, untuk kasih closing lah ya. Closing statement, kira-kira apa motivasinya ini, yang paling penting untuk adik-adik ini. Jadi, kalau secara bisnis, yang pertama itu mindset-nya dulu harus diluruskan, bahwa bisnis itu tidak tentang memperkaya diri sendiri, tapi bisnis itu adalah salah satu jalan untuk menjadikan kita makhluk yang lebih bermanfaat. Itu tentang mindset. Kemudian, dari segi omset, di awal-awal jangan langsung berpikir bahwa saya omsetnya harus puluhan juta, ratusan juta. Enggak. Tapi mulai dari hal yang kecil, insya Allah hal yang kecil tersebut akan jadi sebuah titian untuk mendapatkan hal yang besar. Dan diingat juga dari semua yang dititipkan kepada kita, itu ada milik orang lain. Nah, jadi harus dikeluarin. Lakukan kegiatan social care kepada masyarakat karena di kondisi pandemik ini, banyak orang yang membutuhkan kita. Dan kita juga membutuhkan orang lain. Jadi, harus saling berkolaborasi. Nah, kalau dari sisi digital marketing, teman-teman coba belajar tadi bagaimana step-stepnya, mulai dari Google bisnisnya, kemudian Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, step-stepnya. Dan tadi ada yang nanya, gimana sih bahasa yang oke yang bikin orang ini? Tanya di Google, klik copywriting. Nah, jadi banyak sekali di sana. Jadi, sebenarnya kalau ilmu-ilmu digital marketing ini, di dunia online udah banyak banget ya. Di Google juga udah banyak berserak gitu. Nah, kebutuhan kita adalah, kita butuh mentor. Yang mana ya? Yang saya harus memulai dari mana duluan? Nah, itu dia. Jadi, kalau teman-teman, saya sarankan, carilah mentor, teman-teman. Kemudian, bangunlah iklim dunia wira usahanya. Karena yang paling penting saat ini adalah, iklim itu tidak dibangun bahwa orang-orang sekitar kita adalah pesaing dalam berusaha. Tapi, kiri-kanan kita adalah sahabat kita berusaha. Karena sesungguhnya yang menjadi pesaing kita adalah produk-produk dari luar negeri yang datang ke Indonesia, yang akhirnya orang-orang Indonesia juga tenggelam dengan produknya sendiri. Jadi, boleh mengambil sebuah filosofi yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi, bahwa cintailah produk-produk dalam negeri, gunakan produk-produk dalam negeri, dan bangkitkan teman-teman kita semua sesama wira usaha dengan cara membeli produknya. Jangan minta, jangan sering-sering minta diskon ke teman-teman sekalian, karena kita tahu mereka sedang berjuang untuk menjadi wira usaha. Jadi, secara digital marketing, hal yang harus dilakukan mulai dari saat ini. Jadi, nggak usah banyak, gimana-gimana, gimana. Mulai saja dari saat ini, step by step, satu per satu, kemudian temui mentor-mentor kalian. Oke, itu paling closing statement dari saya, Bang. Saya terbuka untuk diskusi setelah kegiatan ini. Oke, jadi terima kasih Mbak Alwin. Banyak ilmu, motivasi yang kita dapat untuk adik-adik yang baru, yang sudah, ini sudah ada juga ya, yang sudah memulai, sudah punya ide bisnis, sudah jalan. Tapi bagi yang masih mau, ya tadi adik, apanya dari Mbak Alwin, bahwasannya semua ini butuh proses, Mbak ya. Nggak ada yang instan, ya harus penuh perjuangan, memulai kita dari awal. Kemudian manfaatkanlah fasilitas-fasilitas digital marketing, ya tadi ada Google Business, ada media-media sosial itu. jangan dianggurin hanya untuk mamir-mamir foto saja, ya. Tapi kita manfaatkanlah untuk kreasi ide bisnis kita yang bisa menjual atau bermanfaat bagi orang lain, seperti itu Mbak ya. Kemudian, apa ya, digital marketing ini tadi dibandingkan dengan usaha offline itu lebih murah dan lebih mudah, ya. Karena bisa semua sekarang kan sudah punya internet. Pengguna internet di Indonesia itu sudah hampir 200 juta orang. Semuanya sudah punya HP, sudah punya akses untuk internet, ya. Jadi nggak ada lagi cerita bahwasannya orang nggak tahu internet, nggak tahu mencari jenis usaha, kan semua sudah bisa ter-cover dengan adanya internet ini. Oke, mungkin kita sampai di ujung acara, di penghujung acara. Terima kasih yang sangat banyak kami ucapkan kembali kepada Mbak Alwin. Bagi adik-adik yang ingin komunikasi, tadi mungkin tidak ter-cover semua pertanyaannya di sini, bisa komunikasi dengan Mbak Alwin. Kita jadikanlah nanti Mbak Alwin ini mentor kita, ya kan. Bagi adik-adik yang ingin punya usaha, Mbak, ya kan. Punya usaha, nanti kan bisa komunikasi atau berdiskusi dengan Mbak Alwin. Boleh kan, Mbak, ya? Boleh. Boleh. Oke, sangat terbuka sekali Mbak Alwin-nya. Demikian kita akhiri kuliah umum kita ini dengan Mbak Alwin. Kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Alwin On yang sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kami semua. Sangat bermanfaat. Dan semoga Ibu Alwin On saya doakan sehat-sehat selalu. Saya ingin cerita, Bu, bahwasannya saya sebelumnya pernah jumpa-jumpa Ibu waktu di acara Organisasi Jumur Mengajar. Siap-siap-siap. Mungkin nanti bisa kita saling komunikasi, ya Bu. Salah-salah. Sehat selalu, ya Ibu. Terima kasih atas timnya, Ibu. Untuk teman-teman semuanya, ada pesan dari Ibu Kajur bahwasannya jangan lupa untuk mengisi absen yang link-nya sudah diterterakan oleh Ibu Nur Paiti. Bahwasannya, jika nanti kalian sudah mengisi form kehadiran, maka akan diberikan seksifikat. Jadi, jangan sampai tidak mengisi absen, ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mengatakun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhubungan ke Ibu Kajur yang akan berhubungan berhubungan. Terima kasih kepada teman-teman. Silahkan. Terima kasih, Mbak Alwen. Terima kasih banyak. Sudah menyempatkan waktu membagikan sharing ilmu di prodi kita. Ini mungkin, Bu, akan berlanjut kegiatan kita. Nanti mungkin di kegiatan selanjutnya ada banyak. Nanti kita akan undang Bu Alwen kembali. Mohon bersedia, ya Bu. Insya Allah, Bu. Baik, untuk semua mahasiswa-mahasiswi kita, terima kasih. Tetap semangat, tetap menuntut di ilmu, ya. Tetap, apa namanya, belajar terus. Dan boleh nanti kita komunikasi dengan Mbak Alwen semua. Bapak Dapak Nitya, terima kasih semua. Dan jangan lupa semua isi absennya, ya. Supaya kita nanti dapat sertifikatnya. Oke, baik, terima kasih. Kita tutup kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Thank you very much. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Aisyah di tebing Atau dimana Bu Aisyah Kapan balik ke Medan Bu Aisyah Di depan ya Bu